Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu Sakong Dumadis Ketemu lagi dengan Megalo Teman Vlog Sekarang saya soan di sebuah situs besar di Jombang Jadi situs ini berada di Kecamatan Jokoroto Jombang Biasanya orang sini menyebutnya itu situs Belawu Seperti apa? Mari kita lihat Tanya mas ya, ini situs apa mas? Situs Belawu Situs Belawuin termasuk di desa apa mas? Desa Sukosari, Dusun Sumber Sari Juru pelihara mas ya? Ya, ceru kucing mereka Nah, terus ini mas Disini tuh ada apa saja mas? Disumur, batu, batu merah sama itu batu lingga itu Lingga dan juga ada makam mas ya? Ya, juga ada makam Nah, ini disini ada batu yoni Nah, ini kok sepertinya ada di dalam dulunya mas Apa dulu itu tertimbun tanah atau gimana? Ini paling atap, kan menancap ke bawah Hmm, ini paling atapnya ini Jadi ini kebawahnya masih dalam gitu ya? Masih dalam kebawahnya Oh, berarti apa pernah di mencoba untuk digali? Sudah pernah mas ya? Dulu sebelum di kena uruk limba timah ini kelihatan Ini kan tertutup limba timah Oh Berarti kira-kira besarnya seperti apa mas? Kalau besarnya waduh, enggak ngerti Belum ya sampen ya? Belum Mungkin pada waktu ikut sampen masih Iya, masih kecil Masih kecil mungkin Ini paling atap ini Dan ini adalah yang paling atap Yang bawahnya besar ini Sabtiga Oh, Sabtiga Jadi Sabtiga Jadi ini mungkin Batu Yoni yang paling unik Betul Karena ada Sabtiga Ini kan satu dua bawahnya lagi masih ada Oh, masih ada Seperti ini Seperti ini Ini kan Nah, sekian ya Oh, ya Sekian ya Mungkin ya Sekian Mungkin Jadi seperti ini Ini kan yang paling atap sendiri Ini yang paling Yang paling atas Yang paling atapnya Terus ada ini Iya Seperti ini Terus Bawahnya masih ada lagi Ini mirip kayak batu Yoni gambar Besarnya Jadi kalau Lobang tempat lingganya ini Tapi masih besaran Yoni gambar Iya betul Cuma Kalau lobangnya ini kan bersema Kalau ini kan dua jengkal Iya Kalau yang digambar sampai empat Empat jengkal Empat jengkal Empat atau tiga gitu Ini ada harga karut enggak mas? Waduh, enggak tahu Enggak tahu Tapi kalau di sini tak lihat itu Sepertinya candi Candi ya Candi Karena di sini Iya Karena di sini kita lihat itu Coba lihat struktur batu batanya ini Nah, karena ini batu-batu semua Ini kan batu-bata besar-besar Terus Karena apa saya Berkeyakinan bahwa ini adalah candi Karena ada batu lingga Dan batu Yoni Mas Narindra Ini dindingnya masih utuh yang bawah Ketimbun tanah itu Ketimbun tanah masih utuh ya Di situ ke utara sana Segini Besarnya dindingnya itu Masih utuh batu-batanya Dulu kan Pertama kan saya yang gali Dulu Terus Dilihatin banyak Ramai di sini orang Berarti masih utuh candinya Mas Narindra Apa enggak Enggak Pernah punya Keinginan sama pemerintah daerah Untuk digali Seperti itu Ya ada Tapi Terpengaruh limbah Ini dulu Tapi kalau sekarang kan udah Enggak aktif limbahnya Karena ini Sangat besar sekali Candinya Terus di situ itu Di atasnya itu ada Makam Itu makam apa Petilasan Makam Makam ya Makam Mbak Belawu Yang bapak Alas Desa Sini itu Jadi Mbak Belawu itu yang Orang yang pertama kali Buka hutan gitu ya Terus itu Sini dinamakan Ditus Belawu Seperti itu Dan Kita lihat Di sini Nah Ini jelas sekali Ini jelas sekali Candi memang kok ya Candi Candi jelas Candi Candi kayaknya Soalnya Strukturnya pasti ini Ini kalau Di Bali jelas sudah Dirawat bagus ya Iya Karena masih kelihatan jelas Jantinya Orang Bali Banyak sih Banyak ya Ambil air sumur Mandi Disini Sering dikunjungi Sama Orang Bali Ini juga Ini kan Dulu saya gali Ini Tatanan gini Kayak Yang ini ya Ini kebawa ini Dulu Ini kan masih Kelihatan katanya Ini 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 Pendasi ini Sama di bawah Pendasi Pendasi Ini Ini Diasalah Masih Sesuai Jelas sekali Cuma tergantung Pemerintah Daerah Sebetulnya Setau Kalau jombang Itu agak kurang Greget kok Masalah Itu kan tergantung Pemerintah Daerah Sebetulnya Baru Kerjasama BPCP Iya BPCP Tergantung Pemerintah Daerah Seperti Iya Masih Oke Tapi Dinas Jombang Yang apa Mengenai Masalah ini Ya Terpaut Limbah Itu Alasannya kan Limbah 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 Timah Limbah Timah Ini Makam Mbak Belawu Ini 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 Besar-besar Kok Gede Ada Kecil Ini Puka Ini Lahan Ini Jadi Zaman Dulu Itu Mas Narindra Ya Mungkin Daerah Sini Dulu Kurang-kurang Zaman Dulu Itu Ini Yang Masih Utuh Seperti Ini Batu Batanya Satu Jengkel Sebelum Aja Seperti Ini Dulu Kan Sebelum Jadi Desa Hutan Dulu Pada Waktu Hutan Sudah Ada Ini Jadi Dulu Itu Sebelum Jadi Hutan Sudah Ditempat Orang Terus Jadi Hutan Terus Jadi Ditempat Orang Lagi Jadi Sering Kita Temukan Di Dalam Hutan Itu Ada Tempat Tempat Sakral Sakral Seperti Ini Jadi Ini Di Mbak Belawu Ini Makam Ini Berada Di Atas Candi Kalau Kita Lihat Dan Ini Ada Batu Unik Batu Ini Kisah Bapak Bapak Loh Sehingga Unik Bapak Terus Dari Pori Porinya Ini Loh Batu Biasa Biasa Dikawa Biasa Biasanya Biasanya Batu Andesit Ini Dikawa Arca Dikawa Loh Jadi Batu Kalian Halus Ini Halus Batu Kalian Jadi Padahal Batu Batu Kalian Disebut Andesit Sebetulnya Kuat Kuat Soalnya Pas aku Browsing Batu Andesit Ternyata Hanya Kandungan Dari Sebutkan Batu Kalian Batu Dari Gunung Tidak Disebutkan Seperti Itu Hanya Rumus Rumus Saja Begitu J 언제 Tidak Terry Scott Light Hit 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 Terima kasih.